Oke, meji setelah ditutup dan bagaimana kabar Ruth? Jadi daripada penasaran, mending siapin kopi, biskuit, puntung udut, dan sampel. Langsung aja kita gas bun! Cek 1, 3, 1, 3. Oke, balik lagi sama saya, selaku kuncin modul. Jadi di video sekarang, Bang Ojan akan sedikit menjelaskan tentang magisk manager, terus cts profile yang berwarna merah, dan gigis. Nah, kenapa magisk manager itu tidak diupdate? Terus, kenapa cts profile itu warna merah, kenapa tidak ungu? Dan kenapa datang gigis? Nah, di video Bang Ojan yang sekarang, itu kagak banyak animasi yang bakalan dimunculin. Jadi bisa fokus aja ke suaranya, jom. Kalau misalkan masalah janda yang lewat di depan layar, itu abaikan aja. Nah, video ini itu dibuat semata-mata hanya sebatas informasi aja. Benar atau tidaknya, ya biarkan aja Pak ART yang jawab. Nah, info ini Bang Ojan dapat dari pesan si memangjon yang ada di aplikasi medium. Jadi, kalau misalkan ada kekeliruan, terus ada kesalahan, ataupun informasi yang kurang tepat, silahkan kalian perbaiki saja di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut, jom. Dari postingan yang sudah Mamang John buat, semenjak dia bekerja di Google bagian keamanan pada tanggal 17 Mei 2021, awalnya sih dia bekerja di Apple, dan sekarang pindah ke Android. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tangkapan layar ataupun screenshot itu menyebar di sosial media dengan sangat cepat, jom. Benar-benar cepat. Dan isi dari postingan-postingan yang tersebar, bahwa si Mamang John itu tidak diizinkan untuk meneruskan proyek Magis Manager. Dan masih ada lagi isu kalau misalkan si Mamang John ini sudah tidak lagi memperbaharui Magis, dan masih banyak lagi info yang aneh, jom. Ternyata info itu hanyalah angin semata, jom. Si Mamang John ini bikin postingan untuk meluruskan bahwa banyak orang yang bilang, kalau misalkan Magis Manager itu sudah co-it, dan tidak akan update lagi. Dan si Mamang John pun nyengir. Sebenarnya si Mamang John ini bisa saja memperbaiki masalah CTS dan Magis Hide dalam waktu dekat. Hanya saja si Mamang John ini sedang tidak fokus, dan sedang tidak menjalankan ataupun mencoba memperbaiki bug di Magis Manager yang sekarang. Nah, si Mamang John ini masih memposting Magis kembali, itu pada tanggal 27 Agustus 2021. Dia masih tetap menjalankan Magis seperti biasanya, jom. Kalian mungkin sering ya melihat Magis Hide ataupun CTS profile merah, itu dikarenakan Magis sudah ditutup. Kenyataannya si Mamang John ini memang tidak memperbaharui Magis Hide ke versi terbaru, dengan tidak ditambahkannya device-device terbaru seperti Realme dan Note 8 ke atas. Nah, maka dari itu, beberapa device terbaru ataupun HP-HP terbaru, itu tidak ada listnya di dalam daftar Magis Hide. Jadi, di saat kalian menjalankan Magis Hide lewat terminal emulator, itu HP kalian tidak ada. Sedangkan untuk merubah CTS profile menjadi hijau atau menjadi biru, Nah, kalian butuh mode Magis yang bernama Magis Hide Zoom. Nah, sebagian aplikasi seperti Internet Banking, terus aplikasi MPL, aplikasi Link Aja, dan aplikasi-aplikasi non-root, menyangka itu kalau misalkan Magis Manager adalah aplikasi hacking. Makanya di saat kalian memasang Magis Manager, kalian kagak bisa membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Dan di sini, si Mamang John meluruskan, bahwa Magis Manager itu kagak memanipulasi, terus kagak merubah sistem, terus kagak menipu. Jadi, Magis Manager itu bukanlah alat buat hacking. Nah, kenapa Magis ditutup dan repo harus dihapus dari Magis? Ya, sebenarnya sih, si Mamang John ini belum cukup mental, ataupun masih stres, belum minat, ataupun belum ada keinginan untuk kembali meneruskan si modul Magis ini, karena dia itu lagi bingung nih. Terus, modul apa aja sih yang bisa dimasukin ke repo resmi? Terus, modul apa aja sih yang kagak diizinkan masuk ke repo resmi? Karena setiap modul yang masuk ke Magis dengan kualitas rendah, itu banyak orang yang ngeluh. Terus, setiap modul yang dihapus itu dari Magis Manager, itu banyak orang yang ngeluh juga. Terus, kagak ada dukungan, kagak ada support, dan disitulah repo ditutup dari Magis Manager. Harusnya sih, kalau misalkan modal gratisan ya, mending diem aja. Tinggal pilih dan pasang beres. Kalau misalkan masalah kendala, seperti problem, terus seperti break, error, ya itu sih resmi masing-masing ya. Makanya disini, kita untuk user root, ucapkan terima kasih tuh, buat yang bikin modul Magis, terus untuk pengembang Magis Manager. Jadi, kalau misalkan kagak mau error, ataupun bug, ya tinggal di unroot aja, dan beres, udah kelar kan. Ya sebenernya si Magis Manager ini, kagak ditutup, dan masih aja berjalan sampai sekarang, Jum. Hanya saja, disini si Mamang John ini, lagi mencari orang yang sanggup menjalankan Magis Online, dan dapat dipercaya, Jum. Tapi ya bukan berarti si Mamang John ini, berarti dari proyek Magis. Dia masih tetap kerja, Jum. Oke bun, sekarang Mbak Ojan bakalan bahas, tentang Jigis. Jadi, apakah Jigis itu pengganti Magis Manager? Atau gimana Jum? Jadi, Jigis itu adalah bagian dari Magis Manager, dan pengganti dari Magis Height. Nah, Jigis itu adalah Magis Injigot. Jadi, Jigis ini akan menjalankan bagian dari Magis, sama seperti Magis Height. Fungsinya, agar setiap modu Magis yang terpasang, itu menjadi lebih kuat, dan berjalan meski di Android terbaru Jum. Contohnya di Android 11 dan Android 12. Kalau misalkan kalian pengguna modul, itu pasti sering ya, ngalamin memasang modul, itu kagak ada efeknya sama sekali. Terus, memasang modul itu sama aja, kayak kagak pasang modul Jum. Dan masih banyak lagi problem-problem yang lainnya. Hesho icadel. Kenapa Magis Height itu diganti oleh Jigis? Karena beberapa device itu, masih mengalami kegagalan, dan masih terdeteksi, CTS profile berwarna merah. Jadi, bukan biru. Nah, itu alasannya Jigis dibuat. Nah, proyek Jigis ini masih di bawah tangan Mamang John, selagu pendiri Magis Manager. Tapi ya, kagak tau juga sih bun, itu proyek Jigis emang dijalani sama Mamang John, atau mungkin ada dev lain gitu yang ngejalaninnya. Ya, mungkin hanya Pak RT aja yang tau bun. Jadi, kesimpulannya nih, root itu kagak hilang, dan kagak pernah hilang jom. Ya, meskipun Magis Manager itu bakalan hilang, atau mungkin di stop ya, masih ada penerus yang lainnya jom. Ya, dasar naluri Android itu open source, yang artinya sumber terbuka. Nah, Magis Manager itu kagak ada update, dikarenakan keluhan CTS profile yang tidak kunjung selesai, dan banyak perangkat-perangkat baru dengan sistem keamanan yang baru. Makanya nih, untuk HP-HP baru, itu CTS profile-nya merah, meskipun sudah menggunakan Magiside. Dan di masa mendatang, mungkin CTS profile itu bakalan ditangani oleh Jigis, dengan versi Android terbaru, yaitu 11, 12, dan seterusnya jom. Nah, jadi kayak gitu bun, kalau misalkan masalah root mah, itu masih lah tetap ada, karena root itu kan bagian dari open source Android itu sendiri. Kalau misalkan masalah si Mamang John itu kerja di bagian keamanan Google, ya bukan berarti si Mamang John itu berhenti dan pensiun. Si Mamang John itu masih diijinin buat meneruskan proyek yang dia jalankan, tapi dengan syarat. Nah, proyek yang dia jalankan itu tidak terdeteksi hack, manipulasi, dan sebagainya jom. Oke, semoga aja info yang Mbak Ojan kasih ini bisa bantu jawab pertanyaan kalian, yang masih membingungkan sampai sekarang jom. Bener salahnya informasi, bisa kalian perbaiki di kolom komentar. Mbak Ojan mah hanya meluruskan dan menjawab pertanyaan kalian aja. Untuk lebih jelasnya dan lebih tepatnya, bisa langsung bertanya ke Mamang John langsung jom. itu lebih tepat. Intinya sih sekarang bisa tidurnya, kagak kepikiran topping yang udah kek muka sendiri jom. So, Mbak Ojan harus pamit, sampai ketemu di video Mondo Meiji selanjutnya jom. Thank you.